Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata, bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, lihat sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicereberikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapak menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, lewat proses yang begitu panjang, akhirnya para murid dan orang-orang yang mengikutinya percaya bahwa Yesus Kristus datang dari Allah. Apa yang membuat mereka percaya bahwa dia datang dari Allah? Tentu bukan dari dalam dirinya sendiri, melainkan Allah yang menjadikan mereka kemudian percaya. Memang tidak semua orang menjadi percaya, tetapi mereka yang percaya adalah mereka yang beroleh kasih karunia dan diselamatkan oleh Allah. Dulu Yesus berbicara, mengajar dengan menggunakan berbagai macam kiasan supaya orang mengerti apa maksud pengajarannya. Tetapi sekarang terus terang Yesus mengatakan siapakah dirinya. Dan orang-orang percaya akan pengajaran dan pewartaan serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus bahwa itu terjadi karena Allah sendirilah yang hadir yang ada di dalam dirinya. Bapak ibu dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kalau kita jujur, di dalam perjalanan hidup kita keseharian, kadang-kadang kita juga menjadi tidak percaya. Kita menjadi tidak percaya oleh karena ada banyak hal yang menjadi kerinduan kita. Kita sampaikan kepada Allah lewat berbagai macam sarana perbuatan baik kita kepada orang lain. Tetapi apa yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita rindukan, Allah tidak juga memberikan sesuai dengan harapan kita. Di dalam situasi yang semacam itu tidak jarang kita kemudian menjadi tidak percaya akan Allah. Tetapi lebih percaya kepada perkara-perkara lain yang barangkali langsung bisa kita rasakan dan kita nikmati. Di dalam perayaan Ekaristi ini, marilah kita bersama-sama mohon agar Tuhan meneguhkan iman kepercayaan kita, menambahkan iman kepercayaan kita. Hanya oleh karena iman kepercayaan, kita ada, kita tumbuh, dan kita bergerak. Oleh karena iman kepercayaan kita, pengenalan akan Yesus Kristus pun menjadi semakin berkembang di dalam diri kita. Dan semoga dampak dari itu semua dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Para saudara yang terkasih, kita bersyukur karena kita sampai sekarang ini pulih mengalami sukacita dan hidup di dalam iman akan Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus.